Halo teman-teman, ketemu lagi di Ruang Ngobrol, nah ini edisi spesial juga nih karena kita nggak kelihatan, saya sama Mas Darius nggak kelihatan Karena lebih penting dua ini daripada kita, nah ini adalah kita mau nunjukin sih bahwa ada artbook dari Kamen Rider Spirit yang keren banget Kita dulu pernah juga ya, awal-awal episode bahas Kamen Rider Spirit itu kita bilang bahwa saat-saat kita akan nunjukin gitu Nah inilah saatnya teman-teman, mau nggak Mas Darius? Dulu saya punya ini dulu yang kedua, dulu pas video pertama kita bahasnya ini dulu, karena saya punya ini, ini belum beli Ini yang pertama, soalnya susah banget menurutnya, akhirnya sekarang karena udah punya dua-duanya, kayaknya oke lah, udah saatnya dulu kita bahas, kita pamer sih ya Oke berarti ini singkirin dulu ya, ini singkirin dulu yang satu, yang dua nanti dulu Nah yang pertama ini isinya apa aja, kita lihat dulu fisiknya gimana Ini ada apa sih, ini apa, ini obi namanya Mas, buat nyabuk, sabuk, nah untuk buka ini agak risky ya, soalnya dia kan Dan tipikal buku Jepang, tipikal buku Jepang itu dia selalu punya sampul, sampai punya jaket Nah jaketnya Spirit ini agak ringkih, makanya sebelum nanti pas saya buka itu saya lepas dulu Lepas dulu, itu saya singkirin dulu jaketnya, soalnya biar nggak rusak sih, itu aja udah rada damage Nah ini, 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 kaizo ningen Ini depannya Onggo, belakangnya Z-Cross Karena emang itu, nah ini, ini untuk edisi pertama ini, ini motor-motornya Ya oke, nice Motor-motor masih-masa main, udah keren kan Keren banget Sepuluh Dan Muraida-sensei, sebagai mengangka, mewujudkan ini, plek ya Dari, dari apa, semua ornamennya Termasuk ini Suzuki Ya bener Termasuk apa, para, para sponsornya Ada Suzuki semua, dulu, dulu, seingatku emang Suzuki Suzuki semua sih, baru, pas hese dia Honda kalau gak sih Ya Nah ini Aduh, ini harta berharga nih Iya, ini, one day, suddenly they forced to change everything Kelihatan kan ya, tulisannya Kebaca kok, kebaca Kebaca Ini apa, ini, chat face-nya, quote-nya yang sangat menggetarkan Yes Karena ini, apa, karena ini bener-bener cuman gambar, kita nggak perlu bisa bahasa Jepang Oke Ini gambarnya keren banget sih, ini, maksudnya Gimana, bener-bener semuanya punya distingsi masing-masing Dan yang paling ujung adalah Z-Cross Ini sky as always terbang Sorry, sorry, sorry Kurang kelihatan ya Nah Nah, sky as always terbang Sky as always terbang Oke Ini, ini, Ichigo kan Ichigo Merah, merah putih kan kelihatan ya Bener Bagus banget sih ini Keren, keren Ini dari volume Dari sini udah bisa kelihatan, betapa sombongnya dia Iya, semang sombong dia Ini juga, ini orangnya humble banget Ini dari scene camera spirit sih, gambar ini Iya Kemudian Nah, kemudian ini kita pin up-pin up-nya ini Ini lukisan modelnya Iya Saya sih nggak gitu suka sebenernya Iya, model lukisan kayak gini Tapi, oke lah Skate lah ya Skate lah ya Oke, ini ngelawan monster-nya Gildam ya Siapa? Nigo ya Nigo Ichimonji Kemudian ini Nah, ini Kauza Miss Zero Terutamanya nih Yang paling banyak penggemar tetap Zero lah Iya, iya Kemudian lanjut Kalau kita mah favoritnya ini ya Ini, ini dia Kita berdua sepakat Sisiknya Bagus kok, maksudnya ini Muraida tuh gambarnya keren banget Pernah ini sih Riz Pernah mau dijadikan anime tapi Muraida nggak mau Ada perjanjian juga sih Iya sih Selain itu dia mikirnya kalau jadiin anime Tora yang digambarkan di Amazon Nanti dia Nge-flat Nggak bisa perfect Yes, bener Muraida tuh sesuka itu sama Commander Makanya dia Iya, iya, iya Nah, ini si sombong Yang kedua tapi Bukan sombong ya Dia ini sombong Sombong Emang sombong Kadang nggak kuat-kuat banget juga Nah, ini yang Hiroshi Tsukuba Sebenernya dia yang paling plain Selain X Karakternya tuh Hiroshi Tsukuba tuh Bener-bener orang baik sih Maksudnya X itu minimal Dia masih punya gimmick Masih punya gimmick Tapi beneran Tsukuba itu beneran Biasa Biasa, ya Ya Begitulah Nah, ini dia Ini desain paling bagus sih Ahli bela diri Ahli bela diri Udah ahli bela diri Gimitnya banyak Banyak Ada apa One apa Lima tangan Lima tangan Ini tangan yang Satu ya teman-teman Iya Kadang-kadang Lima Iya Lima tangan super kan Tapi kita tuh ngerasa kayak Kan cuman empat ya Ya ini Ini tangan super Ini ada disini loh Iya Yang pertama tuh udah dipake originalnya Nanti kita bahas lebih lanjut soal ini Ini dia Nah, ini yang terakhir Karakter utama kita di Di Keseluruhan Di Spirits itu Adalah si Z-Cross ini Jujur secara desain Agak plain sih Iya Cenderung jelek malah Saya gak suka sih Cuman kita nanti bahas Tapi di komiknya keren Kita bahas Z-Cross lebih lanjut Setelah kita bahas Super One ya Sebelum kita mulai bahas komiknya Komiknya, bener Art demi Art Nah ini Ini udah mulai masuk ke cover-covernya Scene Camera dari Spirits Ini cover volume 1 Ini cover volume 2 Kalau gak salah Spirit scene ya Oke, oke Bener-bener Soalnya gambarnya dia udah agak rem aja Agak rem aja Bener Nah, kemudian Ini masih mudanya Hunggu sama Sama apa Inchimoji Inchimoji Ini kan Inchimoji semua tuh Ini teman-teman Keren banget detailnya Pewarnaannya gila Ini 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 Kan kayak bengkok-bengkok gitu Iya Battle damage Dan ini yang udah Udah upgrade Nah ini Ini sama Taki Taki Memang sahabat karibnya mereka sih Karena di serialnya Memang Taki Terlibat Bisa dibilang Kamen Rider Manusia kan Ya, itu manusia Yang gak punya Cakar dan Taring Taring Kalau ngomong katanya Yuki kan Yuki Joji Yuki 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 Joji Motornya namanya Rider Machine Tapi sebenernya ya Motor biasa Motor biasa Nanti di upgrade-nya pas Pas di volume berapa Di volume Kalau gak salah Volume 12 Di kamera Di Spirits Bukan yang scene Udah upgrade-nya Bagus banget ya Panjang Ini kan Kita bisa lihat Apa namanya Komponen Komponen-komponennya Yuki itu manusia Manusia biasa Cuman beda tangannya Nah ini CX Ini dia masih pake Ini diambonya kan Mas ya Bukan Dinamonya tuh Di dalamnya dia Ini Radizer Ini perfect Montornya keren banget sih Maksudku Kemampuannya Gimik montornya keren banget Bentuknya ini loh Ini kalau di serialnya Ini kan Goyang-goyang Ya Aku pernah nonton Di openingnya Tapi di komik Dia keren banget Keren banget Keren banget Di komiknya Bentuknya sih Ya Begitu Nah ini part berikutnya Setelah ada apa di Ada quotes-nya ya Ada quotes-nya What is fight for them Is to create the path And the future As Camerader Days that will someday be history Days that are colored With raw vivid hues Cari artinya sendiri Nah ini masuk ke Adegan Halaman-halaman warna Di Spirits Halaman-halaman warna Di Camerader Spirit Yang bukan scene ya Tapi ini Camerader Spirit Nanti di scene juga Ada juga Ini volume 1 Ini volume 1 Dimana Monster pertama Seperti biasa Monster keluar lawar Dan Hunggo datang Di waktu yang tepat Meskipun terlambat Nggak terlambat Dia kayaknya Ngeliat timing Biar taki Biar taki ngerasa Biasanya Biasanya halaman warna Itu kan ada di depan Tapi ini Ini letaknya di tengah Jadi emang Bener-bener Pas si Si siapa namanya Si Si Hunggo Dia keluar Dia dikasih Halaman warna Ya iyalah Ya karena keluarnya disitu Di awal Dia belum keluar Ini keren banget sih Hunggo nya kan Nggak muncul di awal Ini legenda Legendaris banget Iya 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 Proses hensin Ini Ini dialoknya sih Iya ini bagus banget nih Ayo Nggak Nggak apa-apa Taki Karena sejak Kalau kamu dan aku Sudah ada Maka double rider tuh ada Iya Dia bilang gitu Ini bagus banget Gila keren Nah ini Amazon Ini Amazon Nggak semua Nggak semua Dapat halaman warna sih Cuma yang adegannya Epic aja sih Tapi Amazon ini Emang epic Dan ini loh Kayaknya Muraida Emang terobsesi Sama warnanya Amazon ya Dia Muraida tuh bilang Tiga atau empat tapis gitu Dia mewarnai Mewarnai Amazon Seperfeksionis itu Nah ini loh Ini kan beneran Gaya lukisan banget Nah kalau di komik yang Indonesia tuh Dia kan jadinya Aku nggak tau yang Jepang kayak gimana ya Karena aku nggak beli yang Jepang Yang Spirit Nggak ada warnanya Iya iya bener Ini Jadi maksudnya aku beli ini tuh worth banget Nah ini Stronger Ini Stronger Kita pernah tunjukin juga Dimana Stronger tuh Si Geru tuh berubah dalam keadaan Hancur lebur Nah ini Tanduknya apa? Ini ada dialognya ini Ini bukan ada iringan nyanian Bumi memanggilku Langi memanggilku Akulah prajurit keadilan Kameranya Stronger Yes Nah ini Taki dan Riderman Ini Alex Media gambarnya kebalik ini Kebalik Bener Alamannya ya Alamannya kebalik Bener Jadi ini dulu Jadi kita bingung lah Nah ini temen-temen Keadaannya adalah pada saat itu Taki tuh lagi down Karena ngerasa Gimana nih cara kita menandingi badan Yang jumlah pasukannya tuh Luar biasa banyak dan hebat-hebat Terus si Riderman bilang Ya itu tadi Ada beberapa orang di dunia ini Yang dianugerahi cakar dan taring Nah itu kata-kata itu membuat Si Taki jadi semangat lagi Terus pas Riderman mau berangkat Mau nge-starter motor Terus dia bilang Tunggu aku ikut Kata dia Aku kemarin Aku tadi jadi pengecut Iya maaf ya Aku tadi jadi pengecut Ini kemunculan perdana Z-Cross Sebagai Sebagai prajurit badan yang Bukan ini Ini dia udah enggak mas Oh ini udah enggak ya Ini udah enggak Ini dia Pas dia apa Brontak dari badan Ini pertama kali Berarti volume 4 Enggak Volume 6 ini 6-an ya 4 kan dia pas jadi prajurit badan tuh 4 itu dia udah balik 4 itu dia udah 4 bulan setelah dia hilang Udah Udah baik dia Keren banget ini kayak metal hero ya Bentuknya Ini Ini Alamanya gak cukup Makanya udah pecah Oh iya udah pecah Ini dua dulu Nah ini Harusnya gabung Adegan ini Adegan ini adalah ketika Pangkalan-pangkalan udara Di seluruh dunia Dunia diserang Jadi ada Apa namanya Pusaran lah Semacam pusaran Magis gitu Kemudian Si Takif Bukan si Takif Si siapa Sakuma Sakuma Ada orang-orang yang lebih cepat dari angin Dan mereka semua udah di negaranya Masing-masing Yang Pangkalan udara itu Dan Team up 22 kan Team up 22 Dia sama Si ini sama ini Ya ini Benar Benar-benar Ini di beda negara teman-teman Kejadiannya Kenapa gak ada Riderman Karena dia emang gak berubah Ya kan gak ada Riderman kan Benar-benar Nah ini Ini ketika Ini Yang lain Yang lain di negara ini Z-Cross di Jepang sendiri Dia sendirian Dan ini teman-teman Sebenarnya Z-Cross tuh Kalau mau nendang Memang badannya berubah jadi merah Nah di serialnya Di tokusatsu nya Memang Memang menyala Tapi Jelek Kalau di Jelek banget Jelek banget sih Nah ini Spirits ini adalah Satuan Satuan Task Force Jadi Prajurit Satuan Platon gitu Ada beberapa Unit ya Beberapa unit 10 ya Jadi masing-masing unit Memang untuk Menghubungi Men support setiap Kamen Rider Nah ini Ini teman-teman Saving Project Incorporate with Masked Rider Masked Rider On Immortal Soul Ini kepanjangannya Dan inilah Judul Kamen Rider Spirits Itu ya ini Sebenernya Meskipun Maksudnya itu adalah Jiwa ya Jiwa Kalau kata Taki kan Jiwanya harus Selalu Hiduplah Jiwa Kamen Rider Ini kita gak cukup Satunya Gak apa-apa Cuma satu dulu aja Teman-teman Berarti kita Gak apa-apa Sebisanya deh Ini menarik Ini itu sebenernya Z-Cross Rio Murasama itu Gak bisa berubah Karena Mekanisme Berubahan wujudnya Dia itu udah Hancur ya Nah terus Si Taki bilang Masa gitu aja Nyerah Para seniormu itu Gak peduli loh Mau bisa berubah Mau gimana pun juga Tetap Maju menghadapi Musuh-musuhnya Dan mereka menang Pasti ada Mekanisme Perubahan wujudmu Yang kamu belum tahu Nah akhirnya Z-Cross Pakai Hands in post Iya Kemudian Switch kan Disuruh Terus kemudian Bisa berubah Tuh kan Bisa kata Taki Dan sejak saat ini Taki menjadi mentornya Z-Cross Gimana si Murasama itu Respect banget Dan kalau Murasama Sama Taki berantem Tanpa berubah Kalah Murasama Karena kemampuan Beladirnya Taki Hebat banget Iya Dia gimana Interpol Ini ada Knuckle-nya Taki Knuckle yang bisa meledak Itu kayak peluru Peluru yang dipasang Dia itu bener-bener Gak Darah dan daging Nah Ini Taki Sepake shotgun Sama Z-Cross Masih kayaknya Momennya masih sama deh Masih sama Gak ini Ini uncover mas Iya Gak Tapi maksudnya Momennya itu masih ini Oh iya Momennya Momennya masih keadaan ini Nah ini Ini udah masuk ke Ini ke Spin Spirit Ini volume 1 Scene Spirit Scene Camera The Spirit Seperti kita pernah udah cerita dulu Scene Camera The Spirit Volume 1 Dan 2 Awal itu kan Nyeritain soal Bagaimana pertemuan Bagaimana Ichimoji Diubah menjadi saibok Dan bertemu dengan Hunggu Ini kan apa Nah ini portret Portret dari Openingnya Bukan opening sih Perubahan wujud Pertama kalinya Hunggu Di serial episode 1 Kalau gak salah Ini seperti ini Sampai gini Yang kemudian Di replika sama Di replika sama Hideaki Anno Di teaser opening Dari scene Kamen Rider Itu nanti kita bahas lagi Ada kok pembahasannya Nanti kita kasih Keren ya Yes Dan kita berhenti dulu Di sini deh Oke Karena Video kedua Abis itu Karena Menitnya gak cukup nih Oke oke Terima kasih teman-teman Yang udah nonton Kalau masih pengen Ngeliat betapa Bagusnya Buku artbook Dari Kamen Rider Spirit ini Artbook pertama Bagian 1 Bagian 1 Karena emang Artbook pertama Artbook 1 ini Dia lebih tebel Daripada artbook kedua Bener sekali Oke teman-teman Thank you yang udah nonton Sampai ketemu lagi